Intro Oke Sobat Melody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini bareng saya Aji Di channel Bengkel HD Oke di video kali ini Banyak sekali yang bertanya Bang Ya Kapan waktunya ganti busi Di motor Honda Beat Atau di motor-motor Matic Ya lainnya Seperti itu Oke kita akan bahas di video kali ini Simak terus Bengkel HD Oke Sobat Melody Disini ada motor Honda Beat Ya Dan ini kita akan lakukan pergantian busi Ya pergantian busi Karena kilometernya sudah 9000 Ini sudah lebih 1300an ya Ini 9300 Nah ini nih Biar gak pusing nih 9300 ya Nah harusnya di kilometer 8000 Ini harus sudah ganti busi Jadi ini telat 1300an ya Oke Ya Jadi Banyak yang Ditanyakan dari Sobat Mingkel HD semua Bang Kapan waktunya ganti busi Dan Seperti apa ciri busi yang sudah jelek Sudah aus ya Terus Berapa harga busi Dan Apa kode busi yang cocok Untuk motor Honda Beat Oke Ya Kita bahas satu-satu Sobat Mingkel HD Ya Oke Dan Kita bahas untuk Kapan waktu Ganti busi yang tepat Oke Sesuai dengan Buku panduan service Ya Untuk pergantian busi itu Per 8000 km 8000 km 16000 km Pokoknya kelipatan Per 8000 km Busi harus diganti Ya Itu aturan Pabrikan Agar apa Si pengapiannya itu tetap Optimal Maksimal Ya Tentunya Permama mesin juga akan Mantap ya Gitu Gak akan mogok-mogok di jalannya Karena gak ada pengapian Busi jelek Gak ada ya Karena apa Perawatan berkalanya diperhatikan Seperti itu Oke Dan Untuk harga busi Ya Ini kita bahas harga busi dulu Nih Nih Sorry ya Ini tadi udah di sobek Harga busi ini Yang ori itu Sekitar 18.000 18.000an ya Harganya Nah ini untuk kodenya Honda Beat ini Bisa menggunakan KRM Ya Disini CPR9EA Nah Lanjut Untuk kode busi Jadi yang cocok untuk motor Honda Beat ini Ya Tipe busi dingin Nah Tipe busi dingin ini Untuk NGK ya Disini ada CPR9 Nah itu menunjukkan Tipe busi dingin Ya Terus bang Kalau misalkan Tipe busi panas Seperti apa Untuk di busi NGK Disininya CPR6 Itu tipe busi Panas Ya Nah itu untuk Honda Beat Kodenya CPR9 Untuk NGK Kalau misalkan Gak ada NGK Pake Denso Bisa Disininya U27 Nah itu tipe busi dingin juga Jadi bisa di aplikasikan Di motor Honda Beat Seperti itu Ya Tuh Disini ada tulisan juga Umur pemakaian Normal 8000 km Atau 8 bulan sekali Ya jadi busi harus diganti 8 bulan lama-lama Awad Iyalah Tapi Lain hal Ya jika motornya itu Ya Pemakaiannya melebihi dari Batas normal Ya bisa jadi Busi ini bisa diganti Per 4000 km Atau 2 bulan sekali Bisa Ya Seperti itu Intinya kita cari aman aja Daripada Gitu kan ya Musim hujan Nah bahaya Oke kita lanjut Kita buka dulu businya Ya Kita lanjut Buka dulu businya Seperti apa Untuk busi Yang sudah awus Yang sudah jelek Yang harus sudah Waktunya diganti Oke Ya Jadi disini kita Cukup mau Apa Menggunakan Dua kunci Obeng plus Dan kunci busi Untuk melakukan Pergantian busi Nah Kita perlukan Cangkulungnya Nah Cangkulung businya Buka Setelah itu Kita buka dulu Businya Agak dukdok juga ya Nah Ini udah masang ya Ini colok aja Ini Tekan ke atas Nah Terus bang Kalau misalkan lagi Service Ini busi Pasti dicek gak Ya pasti dicek ya Pasti dicek Gitu Tapi setidaknya Kita Tau lah Jadi kita ikut Kontrol juga gitu Ini bagian Part mesin Mana yang harus diganti Sebenarnya semuanya Udah tertera di buku Service Ya Tapi kebanyakan Pada males Baca lah Gitu ya Gak apa Kita bahas aja Disini nanti ya Di channel Apa di video-video Berikutnya Untuk CPT juga Beat Banyak juga request An ya Ngebahas Kasarnya Suaranya Dari apa bang Dari apa bang Oke Satu-satu ya Karena Ya Mohon maaf juga Gitu kan Sibuk dunia Nyata juga Alhamdulillah ya Berkat doa Dan dukungan Sobat Bengkil Hadis Semua Bengkil Hadis Sampai saat ini Bisa terus berlanjut Dan bisa terus Memberikan informasi Untuk pontif Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Sobat Bengkil Hadis Semua Nah ini businya Udah Udah longgar ya Kita buka Coba Kita lihat Seperti apa Penampakannya Hehehe Pak Ini kilometer 9000 motor Dari baru ya Nah ini kita lihat ya Tuh Sobat Bengkil Hadis Perhatikan Nah Tuh Ini perhatikan Businya Putih Tapi di bagian Ini Ada hitam-hitamnya Dan Sobat Bengkil Hadis Bisa melihat Di bagian sini Ini sudah miring Ya Ini sudah Aus Nah itu Untuk membedakan Busi Ya Terus ada juga Kan yang bilang Lah Busi Selama masih Bisa hidup Bisa terus dipakai Bang Ngapain diganti Motor masih baru ini Iya Sebenarnya Busi Masih bisa dipakai Namanya Komponen Ya Pengapian Apalagi busi Seperti ini Kita gak tau kan ya Umur busi Karena disini kan ada Elektrodanya Nah ini misalkan Pecah disini Atau ada Letakan Itu Motor Jadi berbet Seperti itu Ya Tuh Ini wajiblah Kita perhatikan Ini kita bedakan juga ya Ini kalau misalkan Busi Yang dari bawaan pabrik Disininya kecil Tapi yang sudah Gantian Disininya Besar Seperti ini Tuh Ini kan agak miring nih Bagian sininya nih Ya Kelihatan gak Ini miring tuh Sebelah sininya miring Karena apa Kekiki sama Pengapian Ya Bunga apinya kan Kenceng ini Kret 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 Gitu ya Nah Kalau ini kan tuh Lurus Nah Lurus ya Lurus Seperti itu Untuk membedakan Businya Yang jelek Atau Waktunya harus diganti Seperti itu ya Kita ikut anjuran Pabrikan aja Biar aman Gitu kan Biar gak Apa Banyak yang diganti Gitu kan Karena apa Tadi itu ya kan Alasannya Motor masih bisa hidup ini Gitu kan Pakai aja Pakai udah Tapi begitu sekali Servis Bus Banyak yang harus diganti Ya Karena apa Gak merhatiin Apa Perawatan berkalanya Jadi Intinya Perawatan motor itu Kita Cukup memperhatikan Kilometer ya Apa aja Yang harus diganti Di kilometer berapa Itu motor udah aman lah Enak Gitu Ya Kebanyakan kan Pakai-pakai-pakai Udah gak enak Baru servis Terus Banyak yang diganti Jajan banyak Udah ngeluh Banyak diganti Gini-gini Gitu kan Padahal apa Gak merhatiin Perawatan berkalanya Oke Nah ini Businya Kita ganti aja ya Alhamdulillah ya Semuanya sudah terjawab Semoga bermanfaat Sobat Mingade Kita pasang Businya Oh iya Rupa nih Gini nih Untuk celah busi Bang Celah busi ya Banyak juga Pertanyaannya Biar sekalian Kumpit Untuk celah busi ini Standarnya 0,90 mm Itu standarnya Jadi kalau misalkan Kerenggangan Kita cukup style aja Tapi menggunakan Ukuran Puller ya Dengan puller Atas 0,90 mm Untuk ukurannya Gitu ya Standarnya Kita pasang Kira-kira aja ya Udah Busi sudah terpasang Terus yang kedua Kita harus memperhatikan Apa Cangklong busi Cangklong businya Masih kunci atau enggak Nah Ada bunyi Nah Ini masih kunci Berarti Cangklong businya Masih bagus Hati-hati juga Kalau misalkan Cangklong businya Sudah ngelos Ini busi itu Gampang keluar masuknya Pada saat Apa Musim penghujan Biasanya akhir masuk Itu juga Bisa menjadi penyebab Motor mogok Gitu ya Kita pasang Cangklongnya Nah Oke Kita hidupkan Oke Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment dan share Video ini Saya Aji Yang belum subscribe Di subscribe dulu Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub Rated Sub Erik Sub Rated Sub Rated Sub Rated Sub Rated Sub Rated Terima kasih.